Sebuah batu yang dijatuhkan dari ketinggian X meter di permukaan bumi menumbuk tanah dalam selang waktu 20 second. Jika kita menjatuhkan batu yang sama dari ketinggian X meter di permukaan bulan, berapakah selang waktu yang diperlukan batu tersebut untuk menumbuk tanah di bulan? Misalkan di sini adalah posisi benda yang berada di ketinggian tertentu, kita misalkan X, dan jatuh di permukaan bumi. Nah, benda ini ternyata sama posisinya, ketinggiannya, pada saat dia berada di bulan. Jadi kita buat di sini, ketinggiannya sama, cuma yang membedakan adalah gravitasinya. Gravitasi bulan dengan gravitasi bumi berbeda. Nah, oleh karena itu kita harus mencari dahulu gravitasinya untuk di bulan. Dan kita juga harus mencari berapa ketinggiannya benda ini dijatuhkan di permukaan bulan. Berarti kita menggunakan gerak jatuh bebas, yang rumusnya yaitu H sama dengan H0 ditambah V0 kali T min setengah GT kuadrat. di mana H ini adalah ketinggian di akhirnya, yaitu ini berarti kalau begitu ini posisi awalnya, dan ini posisi akhirnya. Posisi akhir di permukaan bumi, berarti kita anggap ketinggiannya adalah 0. Dan H0-nya yaitu X yang ingin kita tanya. Ketinggian mula-mulanya yaitu X. Kecepatan awalnya 0, karena dia dari keadaan tanpa kecepatan awal ya, gerak jatuh bebas. Dikurangin setengah gravitasi bumi yaitu 9,8, dan waktunya di bumi itu 20 kuadrat kalau dilemparkan. Dikasih tahu dari soal ya. Menumbuk tanah dalam selang waktu 20 second. Berarti kalau gitu kita hitung X-nya sama dengan, ini setengah dikali 220 kuadrat berarti 400, 400 dibagi 2, 200. Nah kalau kita hitung hasilnya 1960 meter. Nah berarti kita tahu di sini ketinggiannya 1960 meter juga. Dan perbedaannya hanya di gravitasinya ya. Kita mencari gravitasinya. Perbandingannya yaitu G planet atau G bulan ya, karena kondisi di sini adalah bulan. G bulan per G bumi. Rumusnya yaitu masa bulan dibagi dengan masa bumi, dikali dengan R bumi, dibagi dengan R bulan, pangkatnya pangkat 2. Lihat lagi rumusnya kalau lupa. Nah, G bulan yang ingin dicari, kita namakan G bulan, GBLN ya singkatannya, dibagi G bumi, gravitasi bumi yaitu masukkan langsung 9,8. Masa bulan dikasih tahu di soal yaitu 1 per 81 masa bumi. Jadi kita ganti, 1 per 81 masa bumi, dibagi dengan masa bumi. Bisa kita saudara-saudara kan. Nah, kemudian jari-jari buminya dikasih tahu jari-jari bulannya 8 per 25. Jadi, jari-jari bumi kita tulis jari-jari bumi per, jari-jari bulannya diganti 8 per 25 R bumi kuadrat. Kita bisa coret. Jadi, gravitasi bulan per 9,8, sama dengan 1 per 81 dikali, ini 1 dibagi 8 per 25 ya, ini tulisannya ya. Jadi, kalau dibalik jadinya 25 per 8 kuadrat. Kita selesaikan pengajarannya. Berarti, gravitasi bulan per 9,8, sama dengan 1 per 81 dikali 625 per 64. gravitasi bulan per 9,8, sama dengan 625, dibagi 5184. Kalau kita kali silang, berarti gravitasi bulannya, yaitu 9,8 dikali 625, dibagi 5184, hasilnya 1,18 meter per second kuadrat. Ini adalah gravitasi di bulan. Nah, selanjutnya untuk mencari berapa lama benda ini akan jatuh, ya, di permukaan bulan. Jadi, ini prosesnya ke bawah ini, berapa lama waktu jatuhnya. Kalau di bumi, 20 bulan. Kalau di bulan, kita cari. Kalau di bumi, waktunya 20 detik. Kalau di bulan, kita cari waktunya. Sama, rumusnya, H sama dengan H0, ditambah V0 kali T, min setengah GT kuadrat. Hnya yaitu 0, ya. Karena posisi mula-mula, posisi akhirnya yaitu, jatuh di permukaan bulan. Jadi, ini titik acuannya, ya. Kita anggap ini 0, ya. Dan, H0-nya yaitu, 1,960. Ketinggian awal bendanya. 1,960. V0-nya tetap sama 0, karena dari, tanpa kecepatan awal, ya. Jatuh bebas. Setengah dikali gravitasnya kita ganti, bukan 9,8, tapi 1,18 T kuadrat. Kalau kita pindahkan, berarti setengah dikali 1,18 T kuadrat, sama dengan 1,960. Berarti, ini kalau kita hitung, 0,59 T kuadrat, sama dengan 1,960. Berarti T kuadratnya itu, ini bagi ini, ya. 3,322,03. Berarti kalau diakarkan, hasilnya yaitu, 57,64 second. Ternyata waktunya lebih lambat, untuk jatuh di permukaan bulan. Terima kasih.